Terima kasih. Alternatif jawabannya itu disediakan 4. A. 16 B. 32 C. 64 D. 70 Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, itu banyak cara. Banyak cara. Salah satu diantaranya sebagai berikut. 4 kuadrat dicari, 4 kuadrat dicari, 4 kuadrat dicari, 4 kuadrat berapa dicari, kemudian baru dijumlahkan masing-masing. Itu juga sah untuk mengerjakan seperti begitu. Kemudian, sebelum kita lanjut, tentu Anda penasaran kan bagaimana caranya Pak Yud akan memberi cara lain? Dan untuk itu, mari yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya untuk di-subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar supaya Pak Yud tahu apa yang harus Pak Yud ambil kesimpulan dari, ambil pelajaran dari video ini. Ya, untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Bukan hanya terima kasih, tapi juga mendoakan. Semoga Anda diberikan kesehatan yang sempurna, Anda semua diberikan rezeki yang limpah, tanpa henti, dan semua kegiatan-kegiatan Anda itu dipermudah. Ya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Baik, kita mulai. Cara yang akan Pak Yud sodorkan, cara lain yang akan Pak Yud sodorkan, itu adalah sebagai berikut. Di sini, 4A kuadrat ditambah 4 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Jadi, 4 kuadratnya itu ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah A kuadrat. Baik, tulis saja, ya, ada 4 buah 4 kuadrat. Ya, kita ulang. Ada 4 buah 4 kuadratnya. Jadi, 4 kuadratnya itu ada 4 buah. Kemudian, kita ingat kepada kaidah perkalian, bilangan-bilangan berpangkat, misalnya seperti begini. Misalnya, jika A pangkat C dikalikan dengan A pangkat D, itu sama dengan A pangkatnya C ditambah D. Jadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, seperti ini, A dengan A, kemudian itu dikalikan, ini tanda titik adalah tanda kali ya, jangan lupa. Itu hasilnya adalah, bilangan pokok tadi, di sini adalah A, kemudian pangkatnya dijumlahkan. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi, kalau tadi A-nya itu pangkatnya C, kemudian A yang di sini pangkatnya D, kemudian dikalikan, maka hasilnya adalah A pangkat C ditambah D. Nah, contoh ini, atau aturan ini, bisa diterapkan di sini. Bisa diterapkan di situ. Jadi, ada 4 kali 4 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Ini 4 yang sebelah kiri, itu kan sama saja dengan 4 pangkat 1. Ya kan? Hanya karena pangkat 1, biasanya itu tidak ditulis. Ya, jadi, kalau 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 2, ini bilangan pokoknya sudah sama. Ini 4, ini juga 4. Pangkatnya 4 yang sebelah kiri, itu 1. Pangkatnya 4 yang sebelah kanan, itu 2. Nah, kalau kita mengikuti aturan ini tadi, aturan ini, ya, maka bilangan pokoknya yang sudah sama itu, kemudian pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti, ini akan menghasilkan 4 pangkatnya 1 ditambah ini, pangkatnya 2. Nah, 4 pangkat 1 ditambah 2, itu sama dengan 4 pangkat 1 ditambah 2, itu 3. 4 pangkat 3. Nah, kita sekarang tinggal menghitung 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 4 kali 4 kali 4. Karena arti daripada 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Seperti contohnya begini. Kalau A pangkat 3, kalau A pangkat 3, itu artinya ya, A kali A kali A. Nah, begitu. Jadi, kalau 4 pangkat 3, artinya ya, 4 kali 4 kali 4. Begitu. Nah, ini sama dengan 4 kali 4 kali 4. Nah, begitu ya. Sekarang kita tinggal mengalihkan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4nya itu. Baik, tulis di sini ulang. 4 kali 4 kali 4. Gitu ya. Sekarang, 4 kali 4nya berapa? 6. Ya kan? Nah, kemudian kali 4. Nah, ini dia. Sudah-sudah kita dapatkan. 16 kali 4. 16 kali 4 itu berapa? 64. Ya. Cara yang seperti payu gunakan ini adalah cara yang lain daripada biasa. Tetapi ini juga sah. Dan didapat bahwa 4 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, itu dengan cara seperti ini, didapat 64. Setelah kita mendapatkan 64 dari hasil penyelesaian ini, tinggal kita lihat jawabannya. 16, 32, 64, 70. Ya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah yang C. Nah, yang ini yang benar. Yang benar adalah yang C, yaitu 64. Nah, sekali lagi, banyak cara, banyak langkah, banyak jalan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Dengan cara seperti Pak Yud, didapat 64. Pak Yud punya keyakinan dengan cara lain pun akan didapat hal yang sama. Asal kaidah-kaidah matematikanya itu digunakan. Ya, digunakan. Itulah yang Pak Yud bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, karena semua Anda hebat.